selamat menikmati 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 nama nama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati Allah selamat menikmati kuran sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bentuknya nama nama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati Paling kiri sebelah atas Dari Umar bin Khattab Terbitan punya saya Cetakan Darul Hadif Warnanya biru donker Tahun 2002 Saya beli tanggal 26 Juli Tahun 2006 Di Huseiniat di belakang Al-Azhar Lihat sini Lihat poinnya Ini yang mau saya terangkan Kalau itu mungkin lihat aja Teman-teman lihat sini Al-Husna Itu bentuk mu'annas dari kata Hasan Seakar dengan kata Ihsan Apa ini Ihsan? Yang dimaksud dengan Ihsan Tafsirkan dengan hadis Jangan dengan pendapat kita Lihat ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah Mal Ihsan Kata Nabi Ihsan itu Engkau berusaha menjadikan aktivitas Sebagai ibadah Karena Allah SWT Belas? Seakan-akan Engkau diawasi oleh Allah Sekalipun kau tak mampu menatapnya Rasakan kau sedang diawasi Dilihat Dilihat Jadi kalimat Ihsan Ketika disebutkan di hadis itu Ini mengaitkan segala aktivitas Terkait dengan ibadah Seakan-akan Kita merasa diawasi oleh Allah SWT Turunan dari sini Itu khusnah Ketika kata khusnah ini dirangkaikan dengan kalimat asma Kemudian dilekatkan kepada Allah Seakan-akan ada isyarat di sini Maaf Dihadirkannya nama-nama Allah ini Tidak sekedar menjadikan kita untuk menghafalnya Tapi dihadirkan nama-nama Allah ini Terkait dengan fungsi ibadah yang akan kita kerjakan Seakan-akan kita merasa diawasi oleh Allah SWT Saat kita mengerjakannya Sekarang saya beri contoh misalnya Anda saat bertakbir dalam sholat Apa yang Anda ucapkan? Allahu Akbar Tahu dari mana? Abu Daud nomor hadis 857 Abu Daud nomor hadis 857 Saya bacakan hadisnya supaya tidak disebut Ngambil dari indeks gitu kan Kita lihat dulu Misal Kenapa? Tidak apa ya Nanti kita turunkan Innahula tatim musolatun liahadin Sungguh tidak akan sempurna Solat seseorang minan nasi Dari kalangan manusia Hatta yatawabba Sampai dia mau berwudu Fawadu'al wudu'amma wadu'ahu Kemudian dia berusaha berwudu Sesuai dengan letak-letak yang harus dibasu Secara sempurna Setelah dia siap Kemudian menghadap qiblat Fayaqulu Lalu dia mulai bertakbir Dengan mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Nah sekarang persoalannya Lihat Kalimat disini Lafad Allah itu Itu kan menunjuk kepada bagian nama Allah kan? Jelas ya? Yang tadi saya terangkan Nah kalau orang tidak pernah mempelajari Mempelajari Nama Allah ini Apa maksudnya Kemana arahnya Seperti apa kalimatnya Jadi ketika dia lafadkan kalimat itu Tidak akan membakas dalam jiwanya Silahkan perhatikan Sahabat Abu Bakar Radiyallahu ta'ala anhu Ketika beliau bertakbir Mengucapkan Allahu Akbar Itu sudah bergetar tangannya Kemudian menangis beliau Saking pahamnya kalimat Allah itu Perhatikan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ketika beliau ditodong Dengan satu pedang terhunus Dikatakan Siapa yang bisa menyelamatkan engkau sekarang Woyah Muhammad Dijawab dengan satu kalimat saja Allah jatuh Pedangnya bergetar dia Dan dibalikan sekarang Siapa yang bisa menyelamatkan engkau saat ini Perhatikan Di kalimat-kalimat ini Ketika kita hadirkan Dengan nuansa paham Tentang maksudnya Ketika kita merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan melahirkan dampak lain kepada jiwa Ketika kita gunakan dalam konsep ibadah Dibandingkan cuma menghafal 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 Tapi tidak paham isinya Jelas maksudnya? Ketika itulah kemudian Torun ayat mengatakan Lihat Kulid Allah Paham? Kulid Allah Jika Anda Punya persoalan apapun dalam kehidupan Kemudian Anda minta solusi Anda minta pertolongan Kulid Allah Panggil Allah Minta gitu kan Sebut namanya Terkait dengan zatnya Tapi perhatikan Apakah setiap yang memohon kepada Allah Menyebut namanya Bisa hadir solusi? Belum tentu Belum tentu gitu kan? Silahkan nantum cek Dulu para sahabat-sahabat nabi Ketika semakin paham dengan nama ini Dipraktekkan dalam solatnya Dan dibaca Ditalahi Dimutala'ah Dilihat Dipahami Masya Allah Ini populer Tafsir ini ya Anda buka kitab-tafsir manapun Insya Allah Umumnya akan ada Termasuk di kitab Tafsir Al-Quran Al-Azhim Imam Ibn Kathir Misalnya Ada seorang raja Tersengat kalah jengking Kemudian Dia cari obat Di sana sini Dia gak temukan Kemudian Utusannya mencari Solusi Ditemukan sekelompok sahabat Yang mampir ke situ Kemudian diabai Lo dikejar Siapa diantara kalian Yang bisa merokih Menyembuhkan sesuatu Yang sudah gak ada obatnya Menurut kalangan manusia Satu diantara mereka Mengatakan Biiznillah Dengan izin Allah Lihat kalimatnya Bukan saya bisa Silahkan Silahkan Lihat ya Biiznillah Dengan izin Allah Bukan saya nih Ayo saya Bukan Tapi dia kaitkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dia pahami Bahwa ketika makhluk Mengatakan Mustahil Ini bisa terjadi Maka bagi Allah Tidak ada yang mustahil Dia datang Hanya membacakan Al-Fatihah Membacakan Al-Fatihah Bukankah kalimat pertama Yang terkait dengan Al-Fatihah Adalah Al-Fatihah Baik anda mulai Di Bismillah Ataupun di Alhamdulillah Bukankah kalimat Allah Bacakan sekali Tanpa menggunakan apapun Al-Fatihah Sembuh Selesai Racunnya hilang Diberi hadiah kami Orang sekarang Ada orang sakit Bacakan Al-Fatihah Seratus kali Seribu kali Gak sembuh-sembuh Udah kerbo Keluar Sapi keluar Gak sembuh-sembuh juga Apa yang salah Padahal Al-Fatihah sama Maka itulah pentingnya Kita belajar tentang ini Supaya paham Kapan itu digunakan Seperti apa kita memohon Dengan nama itu Jelas? Taib Taib Demikian juga dengan sifat 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 Allah Subhanahu wa ta'ala Oh sebentar Sebentar Sebelum kita kesini ya Sebelum kita kesini Perhatikan teman-teman sekalian Bapak dan Ibu Kalimat ini pula Hosna Yang turunnya Yang tadi ihsan Menjadi ibadah Maka ketika anda Paham ini Kemudian diterapkan Dalam kehidupan Maka Aktifitas kita Tidak sekedar Menjadi aktivitas Yang rutinitas Saja Atau Maaf Pekerjaan Harian kedunian Saja Tapi otomatis Ketika dikerjakan Akan menjadi ibadah Akan menjadi ibadah Misal Saya mau minum Yang sederhana Saja Ketika saya minum Saya sebut nama Allah Merasa bahwa saya diperhatikan oleh Allah Saya sering ilustrasikan kalimat ini Saya sebut misalnya Bismillah Bismillah Misal begitu saya Minum Minum dengan tangan kanan Riwayat Abu Salma Ya di kitab Al-Muwatta Ya kalau yang saya punya Warnanya kuning Di bab sifat Rasulullah Di halaman 62 Hadis nomor 32 Posisi paling kanan Sebelah bawah Nah disebutkan disitu Ketika Datang seorang Laki-laki Dengan anak Namanya Abu Sulma Yang sedang dirawat oleh Nabi SAW Diperhatikan Tiba-tiba dihidangkan makanan Dia ngambil kemudian Begitu saja makanan Yang kadar Allah Makanan itu lebih dekat Ke posisi Nabi Maka disampaikan oleh Nabi Ya Ghulam Du'ai anakku sayang Ambil dengan tangan kananmu Yang paling dekat denganmu Sembillah Kemudian sebut nama Allah Lalu dia ambil makanan itu Menyebut nama Allah Bismillah Saat anda lakukan itu Radigan Anda minum Dengan tangan kanan Anda ucapkan Bismillah Maka minuman itu Tidak sekedar menghilangkan Haus yang dirasakan Tapi otomatis Menghadirkan pahala untuk kita Dituliskan pahalanya Kalau cuma sekedar minum Jangankan anda Non muslim pun bisa minum Silahkan anda cek Atau maaf Maaf Kita ini ya Ada aqua misalnya Dengan volume air yang sama Bentuknya sama Yang satu minum Mengucapkan Bismillah Yang satu tidak mengucapkan itu Walaupun sama-sama Menggunakan tangan kanan Volume airnya sama Maka ketika anda minum Yang satu cuma menghilangkan Haus saja Yang lainnya Hausnya hilang Plus melahirkan pahala disitu Jelas? Ketika anda duduk Bismillah anda duduk Makan Bismillah Berpakaian Bismillah Itu tidak hanya sekedar Rotinitas Tapi ada pahalanya Pahala itu yang disebut dengan Hasanah namanya Hasanah Aktifitas baik yang menghadirkan pahala Disebut dengan Hasanah Anda namanya Hasanah Nggak baca ini Nggak dapet anda Karena itulah Dalam aktivitas kita Kita selalu bermohon kepada Allah Agar semua aktivitas dunia kita Bisa mendatangkan pahala-pahala kebaikan Bukan sekedar aktivitas saja Plus Pahala ini bisa diambil di akhirat nanti Sebagai bekal kita menuju surga Saya mau tanya pada anda Kalau anda berdoa Yang paling favorit apa doanya? Bana atina fid dunia Hasanah Afid akhirati Waqina Pertanyaannya Apakah doa itu pernah kita praktekkan Dalam aktivitas harian kita? Itu di surah Kedua Al-Baqarah Posisi paling kanan sebelah bawah Ayat 201 Wa minhum mayyakulu Rabbana Aatina fid dunia Hasanah Wa fil akhirati Hasanah Waqina Azabannam Harusnya Kalau anda bermohon kepada Allah Ya Allah Mohon jadikan Semua aktivitas kami di dunia ini Mendapatkan hasanah Maka anda praktekkan Supaya anda dapat itu Kalau anda cuma berdoa Tapi tidak mempraktekannya Bagaimana anda bisa raih? Ya Allah jadikan anak saya Ya Allah penghafal Quran Rajin sholat Ya Allah Taat dekat denganmu Tapi anda sekolahkan dia Di tempat yang tidak pernah Mengajarkan sholat Dan tidak pernah mengenalkan dia Dengan Quran Bagaimana itu bisa diraih? Halo? Ya? Itu diantaranya Jadi teman-teman sekalian Penting ini Ketika anda menghadirkan Kalimat tadi Coba pahami dan pelajari Paham insyaAllah? Baik Sifat Sebentar ya Ada memo masuk Ini Oh taip Ini Tanvir Bukan ada tahvir Ada tanvir Itu beda Ini peringatan Mohon untuk mobil yang parkir Di pom bensin shale Agar dipindahkan mobilnya Mobilio dan Agia Baik ya Ada memo sedikit Teman-teman yang Alhamdulillah diamanahi Dititipi oleh Allah Mobilio dan Agia Ini ada pesan Yang parkir di shale Untuk bisa dikondisikan ya Baik Semoga Allah bagikan rahmat Tuhan-tuhan semua Peruskan dulu Sifat Sifat Harus beda Antara sifat yang melekat Pada Allah Khalik Dengan sifat yang melekat Pada makhluk Harus beda Ya Karena Perbedaan antara Rabb Khalik Dengan makhluk Adalah melekat Pada seluruh aspeknya Allah gak sama dengan sesuatu Apapun Jadi kalau kita berpasangan Maka Allah tunggal Tidak berpasangan Selas ya Maka kalau Makhluk punya sifat Sifatnya beda dengan Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sifat Allah ini Di antara Keutamaannya Saya ulang Di antara Keutamaannya Tidak sekedar Menjadikan gambaran Sifat yang melekat Kepada Allah Tapi langsung Terkait dengan Kebutuhan Kebutuhan makhluk Dalam hidupnya Jadi ketika Allah menyebutkan Di antara sifatnya Sifat itu Tidak hanya sekedar Menjadi sifat yang khusus Sebagai Allah Tapi ternyata Sifat-sifat ini Terkait erat dengan Kebutuhan-kebutuhan Makhluknya Saya beri contoh Misalnya Allah punya beberapa sifat Kita turunkan Sifat pengasih Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mahal Luas Disebut dengan Al-Rahman Sifat Allah Yang memberikan jalan Membuka solusi Bagi makhluk Yang memiliki kesulitan Disebut dengan Al-Fatah Yang memberikan rizki Razak Masya Allah Apalagi Alhamdulillah Apalagi Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan ketenangan Saat punya masalah Apa? As-sober Nanti kita akan lihat Nah sifat-sifat ini Dilekatkan kepada Allah Tidak sekedar menjadikan sifat ini khusus untuk Allah Bukan Tapi nanti terkait dengan kebutuhan makhluk Ketika makhluk mengalami masalah-masalah yang disebutkan Paham sampai sini? Jadi ketika Anda misal Merasakan satu persoalan Dan Masya Allah Ternyata diantara solusinya Begitu Anda memiliki masalah Kan Anda Itu normal Secara fitrah kan ingin minta solusi kan? Minta pertolongan Lalu kita ingin bermohon kepada Allah Bagaimana cara bermohonnya? Maka diberikan spesifik Jangan sebut namanya saja yang umum atau yang khusus Silahkan langsung sebutkan Namanya plus sifat yang terkait dengan kebutuhan kita Jadi begitu Anda punya persoalan luar biasa Sulit untuk terbuka Mereka mengatakan mustahil Ini tidak ada solusinya Ini tidak mungkin Maka datanglah Anda memohon kepada Allah Anda sebutkan misalnya Allahumma ya Allah Yalfattah 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 Minta Disinilah kemudian ayat ini diteruskan Allah memiliki nama-nama terbaik Sifat-sifat yang paling mulia Jika Anda punya persoalan Minta kepada Allah Ayo sebut nama Allah berdasarkan nama dan sifat-sifat tadi Maka demikianlah saya contohkan misalnya Kalau sifat Allah yang memberikan segala hal tanpa baras Apa namanya Masya Allah Nggak usah ngarang ya Ngarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia Di agama itu mesti ada dalil Yang mesti ada dalil Ngarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia Alhamdulillah Baik Kita beri contoh Quran surah ketiga Ayat 38 Sampai 39 Posisi paling kanan sebelah atas Nabi Zakaria Sudah berumah tangga Puluhan tahun Dari mana tahu puluhan tahun Karena nanti dilukiskan di Quran surah Maryam Surah 19 itu Kalau dibaca dari ayat 2 Kalau mau lengkap sampai ayat ke-15 2 sampai dengan 11 Posisi paling kanan sebelah bawah Dan 12 sampai dengan 15 Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah Itu dilukiskan oleh Quran Ya Rabbi inni wa hanal azmu minni Washta'ala raksu syaiba Walam akum biduaika Rabbi syaqiyya Ya Allah Hamba ini Mohon maaf Sekarang sudah semakin sepuh Fisiknya letih Rambutnya memuti Tapi sampai hari ini belum putus asa Memohon kepadamu untuk punya keturunan Sedangkan istrinya Maafkan ibu Ya para akhwat Difonis secara medis Tidak mungkin punya keturunan Karena menufus dan mandut Baik Telah berikhtiar Berusaha Dan Mohon maaf Difonis tidak mungkin Mustahil Semua mengatakan gak bisa Lu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimihrab Kemudian beliau bermohon Hunali kada'an zakariya rabbah Dimihrab ya Nabi Zakariya Bermohon kepada Allah Kala Rabbi Habli Habli Ya Allah Mohon anugerahkan kepadaku Habli itu Ya itu Fi'il amr Tapi amr kalau untuk makhluk Diartikan tolam Permintaan Kalau dari Allah perintah Ya Jadi kalimat permintaan Yang menggunakan nama Allah Habli itu dari kata wahab Namanya Wahab Wahab itu sifat pemberi Allah Yang tanpa batas Rabbi habli Min ladunka dhuriyatan tayyiba Innaka sami'ad du'a Jadi kalau teman-teman Berada dalam satu keadaan Manusia mengatakan Misalnya mustahil Ini gak akan mungkin Gak akan bisa Itu tanda pertama dari Allah Tinggalkan makhluk Langsung bermohon kepada Allah Itu tanda pertamanya Itu tanda dari Allah Sudah berharap kepada saya nih Jadi kalimat itu dihadirkan kepada kita Situasi dihadirkan Supaya diberikan jalan kita Untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali antum selama ini Jauh dari Allah Jarang mengingatnya Jarang baca Al-Quran Ya untuk menambah tawakal kita kepada Allah Jadi ketika makhluk mengatakan mustahil Wahab Minta kepada Allah yang maha memberi tanpa batas Ya Allah Engkau pasti mendengar doa hamba Kalau pada yang maha mendengarkan saja Tidak dikabulkan Lantas kepada siapa lagi Hamba mesti bermohon Selas ya? Maka ketika kalimat itu dimohonkan kepada Allah Dan dipahami maknanya Disampaikan di mihrab Maka tidak menunggu lama Turun jawaban di ayat 39 Turun malaikat menyampaikan Sedangkan beliau masih berdiri dalam keadaan solatnya Allah memberi kabar gembira kepada anda Anda akan punya anak Namanya langsung dari Allah bahkan Yahya Yahya itu artinya hidup Yang mustahil Menurut manusia Lahir dari rahim perempuan yang menafas Dan mandul bayi yang hidup Kata Allah tidak ada yang mustahil Lahir dan hidup dia Paham? Baik, Alhamdulillah Nah sekarang Tiba lah saatnya kita memahami Bahasan-bahasan tentang ini Bagaimana cara kita Memahami nama-nama Allah Dan sifatnya yang mulia itu Sehingga saat kita kemudian gunakan nama-nama itu Baik dalam hal ibadah Dalam solat misalnya Atau saat membaca Al-Quran Masya Allah Kan orang kalau baca Al-Quran yang benar Sifatnya di Quran surah ke-8 Dari ayat 3 itu sampai dengan ayat ke-5 itu Wa idha tuliat alihim ayatuhu Zadathum imada Wa ala rabbihim ya tawakkanun Jadi orang itu kalau benar Baca Qurannya Pak ya Jangankan baca Dibacakan saja pada dia Mendengar ayat-ayat Allah Mendengar nama Allah Itu bergetar dirinya Ada getaran dalam jiwanya Wa ala rabbihim ya tawakkanun Lalu bertambah tawakannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang coba antum Setiap mendengar ayat Quran Ada gak getaran dalam hatinya Atau ketika anda baca ayat-ayat Quran Ada gak gitu rasa dalam jiwa kita Bahwa anda sedang membaca sesuatu Dulu orang baca ayat tentang surga Punya keinginan untuk mendapatkan itu Baca tentang neraka Takut Takut luar biasa dengan peringatan Dan segala yang terkait dengannya Coba antum rasakan Begitu antum baca Al-Quran itu Ada gak getaran-getaran seperti itu Atau mohon maaf Rumus ini gak dipakai Pernah gak merasakan Ketika anda membaca Al-Quran itu Anda sedang diperhatikan oleh Allah Kalau anda merasa Ini saya gambarkan gini ya Tapi jangan disamakan ya Sangat berbeda situasinya Anda sekarang akan menghadap Kepada pimpinan misalnya Ya taralah misal Misal Kita Dihadapkan pada seorang presiden Besok akan bertemu Misalkan disambut di istana negara Saya mau sampaikan pada teman-teman semuanya Kita akan diskusi Malam-malam dipersiapkan dulu gak? Pasti Bahkan kalimatnya Saya akan nyampaikan ini Nyampaikan itu Macam-macam Dan dipastikan kalimatnya Tertata rapi Terstruktur Dan baik dalam penyampaian Baik Memohon sesuatu yang belum tentu Dikabulkan seketika Negara sebawah ini Lalu kenapa ketika anda Menghadap kepada Allah Baik dalam keadaan sholat Ataupun membacakan ayat-ayatnya Masya Allah Kenapa anda tidak pelanjari Untuk membaca dengan baik Supaya Allah nyaman Senang maksudnya dengan bacaan kita Masya Allah Memberikan rahmatnya Turun ridhanya Bukan cuma pahala yang mengalir Tapi anda diperhatikan Coba perhatikan sampai hari ini Berapa diberikan usia pada kita Sampai hari ini Ada anak 4 tahun 5 tahun Sudah belajar Tanjwid Hafal Al-Quran Bacaannya bagus Antum diberikan 40 tahun 50 tahun Antum kemana saja Dan ketika berhadapan dengan Allah Apa tidak malu Antum bacakan kalimat-kalimat Yang tak judul Sebelum sempurna Kalimat-kalimat belum jelas Ya Masya Allah Saya tidak perlu contohkan Yang mungkin Antum pernah dengar Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian menjadi Hamzah Maknanya berubah Alhamdulillah Rabbil Alamin Malah tidak ada maknanya Coba cek sampai dengan hari ini Coba cek Bukan cuma ada sesuatu yang penting Dan ketika anda bacakan Ada pahalanya Silahkan anda bacakan Kita baca Quran Satu hurufnya berapa? 10 Luar biasa Al-Tirmir ini namun hadis 2910 Siapa yang membaca satu huruf Dari kitab Allah Dia akan dapat Sepuluh kebaikan Masya Allah Dan hampir tidak pernah Orang baca Quran Cuma satu huruf Tidak pernah Pasti banyak Sudah dulu Gak ada gitu Pasti lanjut Pasti itu Tapi harusnya bukan cuma pahala Ketika dibacakan Ada getaran dalam jiwanya Ada getaran Dibacakan kepadanya Muncul getaran dalam jiwanya Apalagi baca sendiri Coba jadi masing-masing cek Itu diantara yang bisa mengukur Tingkat keimanan kita dengan Allah Nanti nanti di Sayyid Al-Bukhari Imam Al-Bukhari punya kitab Yang paling terkenal apa namanya? Bukan Bukan Sayyid Al-Bukhari Gak ada Silahkan tuh cek Silahkan tanyakan sama Ustaz lah Gak ada Namanya itu Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah S.A.W Wa S.A.W Wa Sunanihi Wa Ayyami Itu namanya Ayo ulangi Baik Untuk menyingkat itu Diberi namalah Disingkat dengan Antum keluarkan hadisnya Pahami Tapi bimbingan Kalau itu diturunkan dalam kehidupan Indah sekali Bahkan Antum Sampaikan pada teman-teman yang jualan buah Itu belum ada Posisi paling gini Terindah lah Luar biasa Ayo teruskan Bismillah Kita baru satu kalimat ini ya Inilah kajian kita begitu Kadang-kadang satu kalimat sudah hampir 45 menit Tiga Lebih sabar lah Fal-Asma' wa Sifat Fal-Asma' wa Sifat Maka dari itu Al-Asma' wa Sifat itu Hiya al-wasa'il la-ti ta'arrafallahu biha ila khilqi Bukanlah kalimat-kalimat yang harus dihafalkan, diketahui Tapi harus dipahami bahwa semua itu adalah wasilah Yang dijadikan oleh Allah Untuk mengenalkan Allah dengan makhluknya Dan itu pun menjadi jendela Yang mengantarkan hati kita untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa Sifat secara langsung Jadi maksudnya Orang yang sudah paham dengan Al-Asma' wa Sifat ini Nanti nama-namanya melekat dalam dirinya Maksudnya dipahami dengan baik Paham arahnya kemana Ketika dia bermohon kepada Allah dengan nama itu Maka hatinya akan langsung cepat tersambung dengan Allah Lain Antum gak percaya silahkan Nanti kalau sudah belajar kajiannya Baik dan paham Meningkat ibadah Antum dengan baik Maka ketika anda bermohon menyebut nama itu Itu Masya Allah Suasana hati akan beda Seperti di sahabat Abu Bakar Ketika menyebut nama Allah Allahu Akbar Karena pahamnya dengan kalimat Allah Dan kalimat Akbar itu Itu jiwanya bergetar gitu Luar biasa Paham disini? Taip Jadi kalau Antum sering bacakan itu Termasuk dalam sholat Tapi gak ada dampak ke hati Berarti ukuran keimanan kita harus itu ditingkatkan Belum maksimal itu disitu Dan nama-nama ini kalau benar dipahami Kemudian dipraktekan dalam kehidupan Itu akan menggerakkan wijdan Perasaan kita Terjaga diri kita Lebih khusyuh dalam ibadah Ada yang datang silahkan coba diluaskan barangkali teman-teman Dan dengan mengetahui nama-nama itu Serta sifat-sifatnya Maka itu semua menjadi cahaya Bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang membimbing kita untuk lebih dekat dengan Allah Dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita Jadi mohon maaf Orang yang paham tentang nama-nama ini Mohon maaf sekali lagi Orang yang paham tentang nama-nama ini Seharusnya akan berdampak pada perilaku hariannya Saya beri contoh begini Allah memiliki nama dan sifat yang mulia Namanya al-basir Apa artinya? Bukan 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 mulia Mulihan itu nanti ada tiga kata Ada Ra'ah Ya'rah Ra'ah Ada yang kedua Nawara Nawara Afala yang buruna ilal Iblikai Fakhliqat Nawara Yang ketiga Basara Kalau lebih tajam lagi Absara Kalau ra'ah Itu sekedar melihat Ya Saya lihat jam tuh Di belakang Kalau nawara Itu penglihatan dengan analitik Menganalisis melihat Jadi bukan sekedar melihat Anda-anda lihat untak Mengamati Untak misalnya kan Lihat untak tuh Kan ada yang cuma lihat Untak Lihat Kasih makan Ada yang dia lihat Kok untak begini ya bentuknya Dia telusuri Dia perhatikan Ada temboloknya Apa ini fungsinya Untak kakinya Ada berapa Yang bilang empat Itu baru ro'ah Baru melihat Tapi ketika dia Meneliti lebih dalam Malphara Dia akan simpulkan Untak punya dua kaki Dua tangan Dua kaki Dua tangan Antum kalau belajar Seperti dengan baik Dulu saya Kalau mengajar Tafsir di Tripoli Itu masuk kepada Pembahasan hewan Itu kami akan kumpulkan Teman-teman di murid kita Prakteknya kebun binatang Keluarkan semua nama hewan Dalam ukuran Nanti ada kelompok Untak Kelompok krak Macem-macem ya Termasuk nanti betul Di Bekasi kami sekarang Akan ada praktek juga Keragunan Kita pernah sekali Ini akan yang kedua Kita keluarkan Misal nanti Kenapa Yahudi dikutuk Menjadi kera Kenapa tidak hewan lain Telusuri Itu begitu mereka presentasi Tanya sama pawangnya Dicek oleh mereka Lempar dengan kacang pertama Ambil dengan yang kanan Pisang ambil dengan yang kei Lempar lagi ambil rakus Dengan tangannya Dengan kakinya semua Begitu yang dia sudah habis Pindah ke tempat orang lain Masih ada orang lain datang Tidak mau diusir sama dia Tapi kalau dia sudah Pengen ke tempat orang Dipaksa semua itu Pindah Pergi semua Begitu dia dapatkan Sudah orang lain Tidak usah masuk lagi Persis karakternya Dengan orang sekarang Seperti dari dulu Rakus Pengen menguasai Dan sebagainya Jadi kita pahamu Begini rupanya Unta juga begitu Ketika diteliti Ternyata kakinya dua Tangannya dua Ada tembolok yang bisa Menampung air Sampai gak bisa minum Tiga bulan Bukan gak bisa minum Tahan untuk tidak minum Selama tiga bulan Itu jalan Kemudian disini punya selaput Di matanya Jadi kalau dia misalnya Sedang ada badai Itu bisa nutup sendiri Dan dia jalan Antum punya mobil apapun Gak akan bisa sanggup Kendaraan di Padang Pasir jalan Kecuali Unta Makanya Unta disebut Safin atau Sahra Kendaraan Padang Pasir Antum cek silahkan Punya Lamborghini Lamborghini Antum masuk ke situ Gak akan lah gitu Pokoknya berhenti di tengah itu Unta tidak Maka Itu namanya Navara Navara Antum keluarkan Kenapa Untanya Nabi Soleh apa Naqah Naqatallahi wa Sokhya Fakadzabuhu Fakaruh Jadi di korang itu Ada ibil Ada jamal Ya hatta lijal jamalu Risamil khayal Ada jamal Ada ibil Ada naqah Ada ba'ir Apa bedanya itu Padahal di terjemahan Sama-sama untak terjemahannya Nanti ada turunannya Itu ada di Al-Furoq Al-Logawiyah Saya turunkan di Al-Furoq Namanya Al-Logawiyah Bismillah Kita kasih kitab ya Supaya bersentuhan Nanti dengan referensinya Jadi anda bisa cek Anda bisa cek Kalau kira-kira misalnya benar Nah itu Alhamdulillah Kalau salah ya sampaikan ya Ustaz salah Kita koreksi Jadi ada kesalahan yang bisa disampaikan Cukup dengan SMS Itu selesai Ada dengan telepon Itu beres Tapi tidak sedikit Yang bisa didialogkan Itu yang kalau didialogkan Itu menjadi lebih jauh Kita tunjukkan ininya Dan sebagainya itu akan lebih baik Yang agak susah Diajak dialog Nggak datang-datang gitu kan Nulis lagi Nulis lagi Itu yang susah gitu Ini contoh Contoh Sudah 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 lupakan itu Al-Furoq Al-Logawiyah Ini karangan Abu Hilal Al-Haskari Abu Hilal Al-Haskari Ini bagus sekali Kitabnya bagus sekali Al-Haskari Jadi dijelaskan Apa bedanya ini Dengan yang lainnya Misal Wahyu pertama turun apa? Ikra Gitu kan? Apa artinya? Bacalah Tapi ketika sudah turun Wahyu-wahyunya Berubah kalimat Jadi utslu Kurang suruh 29 Etak puluh 5 Misalnya Utslu Ma'uhya ilaika minal kitab Kalau anda buka bushaf Diartikan utslu itu bacalah Apa bedanya? Kok terjemahannya bisa sama? Sedangkan katanya berbeda Duduk apa bahasa Arabnya? Ijlis Tapi cek di Quran Ibu sampai kiamat Kurang 2 hari Tidak akan ditemukan kalimat Ijlis Silahkan cek Yang ada Ko'ada Ko'ada Yaqmuduh Ya Quran surah keempat Ayat 103 Pulisi paling kanan Di pertengahan Fa'idha qadaitumussalata Fadzukurullaha Qiyaman Wa qaudan Quran surah 3 Al-Amran Ayat 191 Allatina yadzukurunallaha Qiyaman Wa qaudan Tidak pernah jelasan Selalu ko'ada Apa bedanya jelasan dengan ko'ada? Nah ini sifat yang melekat kepada Allah Ketika disebutkan itu bukan ra'ah Tidak juga navara Tapi basara Sifatnya basir Basir itu artinya Maha mengawasi dengan panjang Terkumpul semua sifatnya Bukan cuma menganalisis Jadi Allah tidak butuh menganalisis Kalau menganalisis pekerjaan makhluk namanya Jadi begitu melihat Tajam langsung ke intinya Baik kemaknanya Ataupun keadaannya Makanya semut yang kecil Yang hitam Kemudian merada Ingat dibantu yang hitam Dalam malam yang sangat gelap Gulita Saking basir Tampak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Basir Bukan hanya mengetahui Apa yang antum kerjakan Tapi apa yang antum fikirkan Bahkan sebelum difikirkan Dalam benaknya Sebelum antum fikirkan Sudah ada dalam benak antum itu Allah sudah paham Makanya Allah berikan hidayah Supaya apa yang kita lakukan Kemudian terarah Tidak sekedar mengikuti Apa yang kemudian kita fikirkan Paham seperti ini? Itu yang disebut dengan basir Nah orang yang paham Diawasi oleh Allah Tidak hanya pada perangkat pergerakannya Sampai ke perangkat fikirannya Mustahil dia akan berfikir Hal yang tidak dirudai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sayang Maghrib kemarin Itu berjamah dengan putra kami yang kecil Usia 4 tahun 2 bulan Di sholat samping kanan saya Tersolat maghrib Biar kena situasi Saya merawat anak saya yang kecil Sedang sakit Butuh untuk kami berbagi Karena kami tidak ada hadimat di rumah Kita bersama-sama Rawat dengan istri Kemudian Saya sholat dengan Anak saya yang paling besar Usia 4 tahun Begitu takbir Sholat Kemudian baru takbir begini Saya masih di istitah Dia kemudian pergi Cepat sekali Terlintas dari benak kami Masuk Was-was setan Wah Ini anak sudah mulai berubah Itu kan Paku takbir sudah cepat lari Yang menarik begitu Tahiyyat akhir Datang lagi ke tahiyyat Muncul lagi was-was setan Biasa Was-was setan kan ada Nabi mengatakan Ketika anda sedang sholat Itu ada was-was-was Mengatakan ingat ini Ingat itu Sampai-sampai orang sholat Tidak sadar Berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya Itu ada Itu ada Di antaranya Misal Radaksi yang Makna yang sama Di Abu Dawud Menhadis 666 Termasuk di Perkuat Di Al-Bukhari nanti Tapi Yang paling menarik Ketika dia bergabung Kemudian kami salam Dia salam Hampir-hampir Saya menegur anak saya Dan hampir-hampir Saya bertanya Saya diam dulu Saya senyum Dia langsung berkata Kata kepada saya Bu ya Tadi kakak pengen pipis Masya Allah Kemudian saya beristikfar Ya Allah Ya Allah Ampuni saya Ampuni saya Alhamdulillah Engkau tidak gerakan Saya untuk tidak berpasang kembur Pada anak saya Jadi dia cuma pipis Dia merasa Dan saya bersyukur Bahwa dia balik lagi Untuk menyelesaikan sholatnya Walaupun cuma ikut tahiyyid Disitulah kenapa Penting kita Kadang-kadang menyikapi sesuatu Kita berpikir dulu Jangan-jangan Apa yang kita bayangkan Tidak sama dengan apa yang terjadi Jadi kalau anda merasakan Dalam situasi seperti itu saja Anda merasa Diawasi oleh Allah Mustahil Anda bisa memikirkan Hal yang tidak dirudai oleh Allah Apalagi sampai melakukannya Jadi kalau semua orang Yang bekerja paham Bahwa Allah tidak suka Dengan korupsi Dan paham Diawasi oleh Allah Mustahil tangannya Bisa menyentuh Hal yang dilarang oleh Allah Karena itu silahkan Untuk cek Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Semua ayat Quran Itu menghadirkan pengawasan dari Allah Kan sering saya katakan Mata kita aja Surah ke-24 kan Ayat 30 untuk laki-laki Ayat 31 untuk perempuan Silahkan anda cek Ketika disebutkan pada kita Itu menyentuh iman kita Katakan pada pria-pria Yang merasa punya iman Dia yakin dengan Allah Kan iman pertama itu Yakin dengan Allah kan Yakin Kalaupun tak nampak Tapi merasa dilihat Yang yakin dengan Allah Jaga pandangannya Dari segala hal Yang tidak disukai oleh Allah Begitu melihat Yang tidak disukai oleh Allah Anda paling kan Ini mustahil Ada orang yang merasa Dilihat Allah Paham sifat al-basir Tapi masih melihat tayangan Yang tidak disukai oleh Allah Gambar yang tidak disukai oleh Allah Makanya sifat orang-orang ini Ketika melihat sesuatu pun Yang Allah tidak suka Atau berperilaku Yang Allah tidak rida Itu gak akan menunggu lama Seketika dia akan palingkan Dia akan istighfar Lihat isyarat ayatnya Quran surah ke-3 Ali Amran ayat 133 Poisi paling kanan sebelah atas Dan bergegaslah Untuk memohon ampunan pada Allah Diartikan bergegaslah Sekarang bandingkan dengan Quran Surah ke-62 Al-Jumwah Ayat 9 Posisi paling kiri Di sebelah atas Ya Ayuhal ladhina amanu Iza nudiyalissolati Miyawmiljumu'ati Fas A'u ila zikrillah Fas'u Diterjemahkan apa disitu Bergegas Bersekirah Pertanyaannya Kenapa dua kalimat berbeda Diterjemahkan Dan terjemah yang sama Kenapa Allah tidak firmankan Misalnya Fas'u Ila maghfirati min Min-min Rabbikum Kenapa menggunakan kata Wassari'u Tapi di Jum'at menggunakan kata Fas'u Kalau Fas'u Sa'u Itu artinya bergegas dengan persiapan Lebih dahulu Jadi kalaupun Anda ingin menunaikan Jum'at Dan Anda ingin bergegas berangkat Tapi persiapan dulu Mandi dulu yang baik Kenakan pakaian yang baik Parfum untuk laki-laki Yang terbaik Makanya orang-orang yang paham makan Jum'atan Karena dia mesti bergegas Dia akan persiapkan waktu lebih awal Dan mahramnya Harinya akan bantu Pak hari ini Jum'at ya Pakaian sudah disiapkan nih Disini Ini minyak wanginya Jangan lupa ya Siap-siap Sekarang muhurnya 11.59 Bapak jam 11 sudah siap-siap Dan mohon nanti saat Jum'at Tolong Jangan mengantuk apalagi tidur Mohonkan kepada Allah untuk keluarga kita Pak Anak kita begini Ini begini Itu indah Itu first up Tapi Saro'ah itu Bergegas seketika Tanpa persiapan Sekalipun berpikir Jadi begitu Anda keluar dari sini Bisa lihat ada gambar Atau aurat yang terpampang Anda segera paling ketek Anda katakan Astagfirullah Itu gak tepat Anda merasa diawasi Ini gak ada jeda Ada seketika Ini bukan lewat Ngeliat Astagfirullah Paham ya Baik Jadi sekarang Maksud saya Coba cek dari semua aktivitas kita Sudahkah kita merasa Diawasi oleh Allah Jadi jangan sampai Kita belajar ini Bukunya di koleksi Masya Allah Ya Kemudian disampaikan Kepada yang lain Ini 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 Tapi kita sendiri Gak pernah mengamalkan isinya Tidak diinginkan gitu kan Tidak diinginkan Coba cek Berapa lama Untuk mengikuti talim Berapa lama untuk belajar Berapa banyak yang diperhatikan Ya Jadi pelajaran yang baik gitu Pertama Membuat diri Anda Lebih dekat dengan Allah Termasuk kalau Anda Belajar dengan saya Tidak membuat Anda Lebih dekat dengan Allah Tinggalkan saya Cari guru yang lain Cari Mungkin saya salah dalam mengajak Ya Mungkin guru lain Lebih baik gitu kan Yang kedua Pelajaran yang baik Membuat ahlak Anda Semakin baik Jadi kalau Anda Lebih dekat dengan Allah Tapi hubungan Anda Selalu buruk Dengan keluarga buruk Tetangga buruk Kerabat buruk Dan sebagainya Mungkin ada yang kurang tepat Dalam belajarnya Coba dicek Dan kalau saya mengajarkan itu Tinggalkan saya Tinggalkan Ya termasuk Kalau saya misalnya Maaf ya Hanya mengajarkan Terkait dengan popularitas Terkait dengan materi dunia Tinggalkan saya Demi Allah saya katakan Saya tidak butuh semua itu Kalau ada yang menginginkan Silahkan ambil semuanya Bahkan saya sudah berencana Dari dulu Untuk menyampaikan Tolong dimanapun Saya mengajar Jangan berikan amplop Saya takut ketika membuka itu Mengubah keadaan hati saya Taukah Anda Kalau kami sering menangis Kadang-kadang melihat Tapi saya bilang istri saya Saya tidak mau sentuh Kamu saja yang lihat Butuh ambil Tidak butuh berikan Kenapa? Kalau sudah melihat Isi amplop Sudah Sudah Bukan berarti Salah kadang-kadang Menerima pemberian Tapi da'i itu Kadang-kadang mesti dilihat Kadang ada beberapa hal Yang dia mesti usahakan Menjaga ketulusan Karena Allah SWT Allah akan jaga Saya yakin itu Di sini agak susah Memang kalau di timur tengah Kita dijaga Pemerintahnya jaga Sudah spesifik Jadi tidak memikirkan apa-apa Di sini yang kadang-kadang repot Kadang-kadang ada berselisih Bersaing dengan yang lainnya Karena takut kehilangan Hal-hal yang sebetulnya Bukan urusan Jadi saya mungkin Satu saat Saya akan umumkan itu Dimanapun saya mengisi Saya tidak senang Ada kalimat-kalimat Berapa tarifnya Berapa harus bayar Tidak Saya katakan demi Allah Kalaupun Anda dari jauh Mengundang kami Anda kesulitan Saya datang sendiri Saya selalu katakan Gak apa-apa Gak ada masalah Kita pernah datang sendiri Beli tiket sendiri Datang sendiri Terangkan sendiri Tulis sendiri Hapus sendiri Kita gak ada hubungan Dengan masalah-masalah dunia Betul Kalau masalah dunia Membuat Anda menjadi rame Ambil aja dunia Kami gak butuh Kami gak butuh Demi Allah saya katakan Kami gak butuh Allah pasti jaga Orang bekerja untuk dunia Allah berikan rizkinya Allah berikan rahmatnya Masa orang ngejar Akhirat dan dikasih Pasti diberikan Gak usah mengeluh Gak usah mengeluh Insya Allah berikan Jadi kita berhenti dulu Sampai sini Intinya adalah Pengajaran kita Seharusnya Menjadikan di Al-Aswa Al-Husra ini Nanti akan mengenali Nama-nama Allah Sifat-sifatnya Yang pada prakteknya Menjadikan kita Akan lebih dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kalau Antum Belajar dengan kami Tapi pelajaran itu Tidak membuat Anda Lebih dekat dengan Allah Merasa diawasi Berarti saya Salah dalam mengajar Dan kita bisa berpisah Di pertemuan ini Nanti Antum cari guru lain Untuk menggantikan Kalau memang seperti itu Nanti teman-teman sekalian Nanti kita teruskan Saya sudah siapkan powerpointnya Nanti Tolong diingatkan ya Sebelum saya datang Di pertemuan berikutnya Supaya saya siapkan filenya Nanti Antum bisa copy Nanti insya Allah Saya juga akan berusaha Untuk meng-copy kan itu Di print out maksudnya Dan Saya tidak akan meminta Biaya apapun Nanti Tolong sebutkan berapa jumlahnya Nanti biarkan kami copy sendiri Dan kami berikan disini Antum nanti tinggal datang aja Datang Lihat Terima Cek gitu kan Dan insya Allah ada baiknya Termasuk nanti insya Allah Kita akan coba cetak buku Untuk persiapan Ramadan Tambah lagi Itu pun Antum Gak usah bayar Nanti kita berikan Nanti Antum dapatkan Baca Kalau ada yang Sesuatu perlu penjelasan Datang ke medis ilmu kami Dan insya Allah Kita coba berikan yang terbaik Sepanjang kami mampu Demikian teman-teman sekalian Pembahasan untuk hari ini Kita coba tutup dulu Kalau ada yang mau ditanyakan Saya beri kesempatan 10-15 menit ke depan Kalau tidak ada Saya bisa akhiri Dan saya sampaikan dulu Beberapa pengumuman Insya Allah Ada Biasanya ada yang mau ditanyakan Mohon bisa dituliskan Kalau bisa barangkali Akan lebih baik Supaya menghemat waktu Bismillah Kalau sholat dengan anak kita Yang belum balik Apakah kita Niatnya sebagai imam Atau niat sholat sendiri Ini posisinya laki-laki Atau perempuan Ini dulu Kalau posisi laki-laki Dia boleh dilihatkan sebagai imam Tidak ada masalah Dalam keadaan makmum Tidak ada masalah Karena makmum untuk laki-laki itu kan Bisa laki-laki Bisa perempuan Bisa dewasa Bisa anak kecil kan Dan antum bisa berjamaah disini Jadi niatkan antum sholat sebagai Ibam Dan anak bermakmum di belakang Tapi kalau kemudian Perempuan Ada beberapa kondisi Kondisinya adalah Ibunya bersama anak perempuannya Kalau seperti ini sama hukumnya dengan laki-laki tadi Jadi ibunya jadi imam Anak perempuannya jadi makmum Tapi bisa terjadi juga Ibunya kemudian perempuan Dan sudah pasti ibunya perempuan Anaknya laki-laki Anaknya laki-laki Dan belum balik anaknya Anaknya laki-laki ini Maka yang seperti ini Menurut ehmat kami Itu diniatkan untuk sendirian Karena tidak ada perempuan mengimami Kemudian ke laki-laki Jadi biarkan anak bergabung dalam sholat Tapi niatkan sholatnya untuk sendirian Faham seperti ini? Baik Bolehkah Al-Asma'al-Husna kita jadikan zikir setelah sholat Misal Ya Rahman, Ya Rahim 33 kali dan seterusnya Apa itu zikir? Supaya kita pahami dulu Apa itu zikir itu kan? Setelah kemudian kita paham maknanya Kemudian baru kita bisa simpulkan Zikir itu Segala aktivitas Yang menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengingatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan jenis di zikir Yang menjadikan kita ingat kepada Allah Misal Membaca Al-Quran Itu bagian dari zikir Bagian dari zikir Karena Al-Quran pun disebut dengan zikir Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9 Kau isi paling kanan di pertengahan Sungguh kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir Jadi kalau anda sedang baca Al-Quran Anda sedang berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Menghafal Al-Quran Itu pun bagian dari zikir Quran surah ke-54 Ayat ke-17 Ayat ke-22 Ayat ke-32 Ayat ke-40 Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu Untuk diingat Kalimat mengingatnya menggunakan zikir Jadi penghafal Al-Quran itu sedang berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Solat itu bagian dari zikir Quran surah ke-20 ayat ke-14 Sungguh saya adalah Allah Tidak ada Tuhan selain saya Maka sembah Maka dirikanlah solat sebagai zikir kepada saya Jadi ketika kita sedang solat Kita sedang berzikir Berdoa itu bagian dari zikir Quran surah ke-7 ayat 205 Dan sebutlah Allah Di dalam jiwamu Dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan ketawaduan Kekhusuan tanpa harus menjaharkannya Secara berlebihan Ini ketika anda sedang berdoa Anda sedang ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk tadi Amalan pasca solat yang anda tanyakan itu Itu pun bagian dari zikir Karena itu disebutkan langsung di Quran Surah ke-4 Ayat 103 Poisi paling kanan dipertegahan Maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat Segeralah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana cara berzikirnya Kita akan lihat Ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi SAW Tadi kan zikir itu bisa baca Al-Quran Bisa menghafal Quran Bisa berdoa Bisa juga menggunakan kalimat tayibah Misalnya kalau saya urutkan Saya urutkan dengan cepat Misalnya saja Baik Dan di sini nanti Fungsi Al-Asmal Husna Bisa ditempatkan Sesuai dengan fungsinya Misal Kita turunkan Nabi SAW ketika beliau selesai Mengerjakan solat Maka zikir pertamanya adalah Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anda temukan di hadis Muslim Nomor hadis 591 Maka diucapkan kalimat Astagfirullah 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 Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarakta ya zal jalali Wal ikram Ada Al-Asmal Husna disitu? Ada kalimat Allah Astagfirullah 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 Kemudian Torun lagi Misalnya Hadis Muslim Hadis yang sama Nomor hadis 593 La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walau alhamdu Wahwa'ala kulli syai' Kadir Teruskan lagi Misalnya Hadis Muslim Nomor hadis 597 Sebutkan Subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masing-masing 33 kali Kemudian setelah itu Terdapat Assalamualaikum Kemudian membacakan Ayat Al-Quran Ayat Al-Qursi itu Al-Qursi Quran Surah Al-Baqarah Ayat 255 Poisi paling kiri Di pertengahan Anda temukan di An-Nasai Misalnya Bagian yang keempat Alaman 99 Setelah itu Beliau teruskan membaca Tiga surah yang terakhir Al-Ikhlas Al-Ikhlas Kemudian Al-Falaq Kemudian An-Nas Itu didapatkan Di hadis riwayat Abu Daud Nomor hadis 1523 Kemudian setelah itu Beliau berdoa Ini Di antara contoh doanya Ada di Ibn Majah Ibn Majah Majah Merhadis 925 Ini yang paling pendek Itu contoh yang paling pendek Nah yang paling menarik Saat ini Dalam masuk dalam posisi doa ini Adalah pernah dilukis Nanti kita akan temukan di kitab ini Kita akan bacakan nanti Kita akan bacakan Adalah pernah Seorang sahabat Nabi Kemudian Berdoa Pasca solat itu Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebut Al-asma'ul husna Membuka dengan nama puncak tertingginya Disebut Asma'ul lahil a'wan Nama-nama Allah yang paling tinggi Yang jika dibaca Dengan nama-nama itu Maka nanti kalimat hadisnya Doa Segera dikabulkan Permintaan akan diberikan Maka dia bermohon kepada Allah Terdengar oleh Rasulullah Dikatakan pada orang ini Dari mana kamu tahu doa tersebut At-tadri Taukah engkau Itulah nama-nama Allah yang tertinggi Itu nama-nama Allah Tertinggi puncaknya Kalau dimintakan di awal dengan itu Doa kamu akan segera dijawab Permintaan kamu akan dikabulkan Maka silahkan Mengambil kias dari amalan itu Anda boleh sebutkan Misal Tapi sesuai dengan kebutuhan kita Sesuai Misal Anda punya kesulitan Sebut Boleh minta pakai bahasa kita Tidak harus pakai bahasa Arab Kalau doanya ada dari Nabi Lang Langsung Spesifik terkait kebutuhan kita Minta Dengan lafadnya Itu yang terbaik Tapi kalau tidak mengalaminya Di zaman Nabi gak ada Misal Anak antum sedang ujian di SD Zaman Nabi kan gak ada ujian SD Anda boleh menggunakan bahasa Anda Ya Allah Ya Alim Ya Alim Ya Alim Engkau pemilik pengetahuan Engkau pemilik ilmu Segala ilmu berasal darimu Dicurahkan kepada engkau Yang engkau kehendaki Mohon Ya Allah Berikan kemudahan pada anak hamba Ya Allah Jadikan ilmunya bermanfaat Yang mendekatkan dirinya kepadamu Ya Rab Ya Allah Ya Allah Minta boleh itu Sebut Jadi sesuai kebutuhan kita Jadi jangan sampai Anda misalnya Menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri gak butuh Coba lihat kan Kalau Anda punya masalah Mohon sifat kesabaran Ya Allah Ya Sobar Ya Allah Ya Sobar Ya kan Anda punya persoalan tadi Ya Al-Fatah Anda butuh rizki Ya Razak Jadi gak harus semua disebutkan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Masya Allah Begitu Anda gak punya masalah Anda minta Ya Sobar Ya Sobar Baik Anda minta Sobar Sama dengan minta masalah Sama dengan minta masalah gitu kan Jadi dalam beberapa hal Kami katakan Silahkan Boleh itu dilakukan Dan semoga diberikan pahalanya Tapi catatan kami Alangkah lebih baik Bila terkait dengan kebutuhan yang dimaksudkan Walaupun tidak salah Kalau ingin menyebutkan Memperbanyak kalimat-kalimat tadi Jelas disini Alhamdulillah Bismillah Kapan saat yang paling tepat Untuk mengamalkan Membaca Asma'ul husna ini Untuk mengharap Menghadap Allah Mengharap Allah mengabulkan permohonan kita Dan lila'inya Baik Yang paling tepat sesungguhnya Tergantung pada keadaan kita Dari sudut pandang apa Pertama Ada yang terkait dengan waktu Waktu ada Misal Di akhir sepertiga malam Bahkan hadithnya Hadith Qudsi disitu Yang melihatkan pertama kali Dari Nabi 31 orang sahabat 31 orang Yang zina rabbuna tawaraka wa ta'ala Dikan ila' sama'idunnya Fi thuluthil akhir minal lain Allah subhanahu wa ta'ala Akan membentangkan rahmat Yang turun ke langit dunia Di sepertiga akhir malam Kemudian Menyampaikan kepada hambanya Tiga hal Ya ibadih Hai hambaku Siapa yang mohon kepada aku Aku akan kabulkan Siapa yang meminta aku akan berikan Dan siapa yang mohon ampunan Aku akan ampuni dia Maka itu saat terbaik Makanya saat masuk waktu ini Di Quran disebut dengan sahar namanya Sahar Jamaannya disebut dengan ashar Ashar Quran surah ke-51 Di ayat ke-18 Posisi paling kanan di pertengahan Ada hamba-hamba Allah Yang nanti tinggalnya di taman surga Di antara kebiasaannya Di penghujung malam Dia banyak beristikfar kepada Allah Ya Ya Allah Ya Allah Ingat Itu kan Dosa apa yang dilakukan Sampai ke sehari itu Sekiranya diwafatkan di hari itu Mesti mungkin gak bisa mendapatkan Rila Allah Ingat Enak pak Habis tahajud Nunggu-nunggu gitu kan Astagfirullah Astagfirullah Atau kumpul dengan keluarga Terus kan satu ruangan Saring sospeksi Anda tanyakan kepada istri Sampai hari ini Allah Amanahkan pada saya Untuk menjadi suamimu Dan ayah bagi kalian Mohon maaf Kalau selama ini Menjadi ayah Tidak seperti yang kalian harapkan Belum mampu menjadikan kalian Dekat dengan Allah Ya Allah ampuni saya Ya Allah Allahumma ya Allah Nanti kalau papa meninggal duluan Mohon Ya Jadilah kalian saksi dari Setiap apa yang telah papa kerjakan Maafkan Minta ampun Minta Ibu juga begitu Maafkan kalau selama ini Tidak menjadi istri Seperti yang Allah tetapkan Masih banyak kesalahan Pada anak-anak begitu Tidak ada yang paling indah Ketika anak anda mengatakan Maafkan kami Pak Selama ini belum mampu Memberikan yang terbaik Seperti teman-teman yang lainnya Kami belum maafkan Quran Belum bisa memberikan makota Di kepala mama dan papa Di akhirat nanti Lu semuanya beristikbar pada Allah Ya Allah ampuni kami ya Allah Ya Allah ampuni kami ya Allah Ya Allah ya Rahman Ya Allah ya Rahman Itu Masya Allah Rahmat Allah diturunkan pada satu keluarga Pernahkah anda melakukan itu? Itu Allah saya katakan Tidak ada yang paling indah Kecuali semua itu terjadi Kemudian setelah itu Anda bertobat kepada Allah Tenang tuh Aktivitas pagi itu enak Yang mendamai Dan akan terjadi perubahan dalam jiwa anda Gak percaya silahkan anda coba Malam bangun tahajud Makanya Rasulullah itu kalau tahajud Belum gak pernah solek sendirian Bahkan selevel anaknya Menantunya Dia ingatkan Dia ingatkan Itu indah teman-teman Dan lisan kita akan terjaga Segala hal akan terjaga Ya lisan kita Pikiran kita Tangan kita Dan segalanya Insya Allah baik Insya Allah baik Itu dari sisi waktu Dari sisi tempat Anda bisa cari tempat-tempat yang baik Kalau umum itu di masjid Di rumah Anda bisa bikin mushalat Atau bahkan mihrab Mihrab itu indah Mihrab itu gak harus luas ya Gak harus luas Anda samparan sejadah Anda bentangkan Di situ Anda mohon Bukan kamar yang punya mihrab di situ Dia ibadah di situ Dia mohon di situ Terkait dengan keadaan Yang paling tepat adalah Saat Anda butuhkan Tidak harus nunggu pada waktu Dan keadaan tertentu Anda punya persoalan Persoalan berat Anda di kantor kan Ada ujian Seketika Anda minta pada Allah Di situ Anda mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu ditinggal suami Ada di rumah misalnya kan Ada keadaan sulit Rawat anak Anak susah dan sebagainya Mohon kepada Allah Minta Ya Allah Ya Allah Kau titipkan anak ini Bukan kepada ibu yang lain Kepada hamba Ya Allah Yang hamba lakin Ya Allah Gak mungkin kau titipkan kepada hamba Kecuali hamba mampu untuk merawatnya Ya Allah Seperti janjimu La yukalifullahu nafsan illawusa Mohon Ya Allah Jangan jadikan anak ini Sebagai penghalang hamba Untuk masuk ke dalam surga Ya Allah Mohon Ya Allah Bimbing hamba Minta Mohon kepada Allah Minta Itu kan diberikan solusi Itu indah gitu kan Itu indah Kapan kita membacakan niat pada saat salat Atau berwudu Kata Imam As-Syafi'i bersamaan dengan takbir anda Imam As-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um Yang mengatakan Jadi bersamaan dengan takbir Muqtari dan bintakbir An-niyatu mahaluhu hafilqalwi Kata beliau Diyatu tempatnya dalam hati Ya kemudian Muqtari dan bintakbir Bersamaan dengan takbir Jadi begitu anda ucapkan Allahu Akbar bilisan Hati anda menunjukkan Bahwa saya salatnya ini Duhur asar dan sebagainya Ya kalau orang Arab di hatinya mengatakan Saya berniat untuk menunjukkan solat Duhur Karena orang Arab Kita bisa mengatakan dalam hati kita Gak perlu dilafadkan Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar Ya Allah saya berniat Duhur Ya Allah saya berniat asar Bahasa Arabnya Usalli fardal Duhuri Usalli fardal Asri dan sebagainya Tapi di hati Kata Imam As-Syafi'i Dilisan cukup mengatakan Kalimat Allahu Akbar Paham saya disini? Baik Bismillah Ustaz Imam di masjid dekat rumah saya Menurut saya bacaannya sangat cepat Kenapa bukan antumnya jadi imam? Belum sempurna gerakan saja Beliau sudah berganti posisi Memang antumnya harus jadi imam Terkadang saya merasa Salat sunnah saya lebih khusyuh Daripada salat jamaah di masjid Alhamdulillah Dan kebetulan beliau adalah Saya senang dengan pertanyaan ini Artinya Ada sesuatu yang dititipkan Di hati anda untuk beramal saleh Jadi kalau anda tidak pernah ada seperti ini Artinya anda tidak peduli dengan keadaan itu Jadi masih ada keadaan dalam hati kita Untuk menjadi perangkat amal saleh Maka disini dimulai dakwah kita Dimulai dakwah kita Maka apa yang mesti dilakukan? Kita masuk dengan cara yang lembut Korang surah ke-16 An-Nahl ayat 125 Udu'u ila sabili rabbika bila hikmah Ajaklah orang Yang belum sejalan dengan jalan Rabbu Ajak ke jalan Rabbu dengan hikmah Cara yang bijak dulu Apalagi ketua DKM Beliau yang paham disitu Posisi tinggi dan sebagainya Maka antum masuk lewat cara yang lain Bisa antum undang Teman antum yang bacaannya bagus Kemudian juga Khushu Gerakan-gerakannya baik Dan imam Begitu nanti mau waktu-waktu salat Memperkenalkan ke DKM Alhamdulillah Pak Kita kedatangan imam nih Ini Dan Masya Allah Beliau imamnya bagus Mungkin kita bisa minta Pak Mumpung ada disini Padahal antum yang ngajak Kesitu Disampaikan Jadi begitu beliau rasakan Wah Pak enak juga ya Beliau mengajar Pak itu Mengajar tentang fikir sholat Dan sebagainya Yang lain Barangkali bisa kita undang Adakan ta'lim disitu Sampaikan tentang materi fikir sholat Baik-baik Seperti itu Insya Allah akan ada perubahan Tapi dimulai dengan doa dulu kepada Allah Berdoa kepada Allah Supaya Allah nembutkan hati orang Yang dimaksudkan Diberikan petunjuk Dan dengan doa itu Akan lebih mudah untuk diingatkan Bukankah Musa ketika datang Kepada Fir'aun Berdoa terlebih dahulu Rabbi shrahli Sadi Wayasirli Amni Wahlin uqdatan Bisani yafkahu Kauli Dengan doa seperti itu Minimal Redaklah tensi di Fir'aun Fir'aun saja Makhluk paling jahat Didoakan sebelum berangkat Kepadanya Tensinya nurun Masa ini yang bukan Fir'aun Tidak begitu Pasti lebih baik gitu kan Pasti lebih baik Dan jangan salah niat Kalau antum salah niat Akan salah aplikasinya Dato DKM Salah lagi Saya benarin nanti Udah begitu Pak Maaf Pak ya Saat saya salat di belakang Bapak Gak usah Lalu cepat Nah itu salah masuk Kamu siapa Anak baru Udah mau kesini Saya ini jadi DKM Sudah 10 tahun disini Masya Allah Padahal masjidnya baru 5 tahun tuh Kadang naik Gak mau kalah gitu kan Baik Waalaikumsalam 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 Minta tolong Ajarkan kepada kami Qiyat Dan doa Untuk datang ke madris Ta'lim Baik Tidak sekedar Bertolabu ilmi Tapi juga Insya Allah Insya Allah Kita sama-sama berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Di Antum coba cari kitab kami Namanya yang Al-Majmu'ah itu Di situ ada bimbingan Dari Nabi SAW Langsung saya turunkan Hadis-hadisnya Dan contoh dari para ulama Bagaimana memperbaiki niat Menyiapkan diri Datang ke madris ilmu Termasuk saya pun Mohon doa dari Antum sekalian Supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama dari Keikhlasan Kalau kesehatan itu relatif lah Yang penting itu keikhlasan Kalau Kalau sudah ikhlas itu hilang Maka segalanya akan jadi buruk Semuanya akan jadi buruk Maka mohon doakan Usia ini kan gak lama Besok Nusa meninggal selesai Apa saya mau dicari gitu kan Itu yang paling penting Keikhlasan itu yang paling penting Jadi ikhlas dalam menyampaikan Setelah macam-macam Sebenarnya saya sampaikan Kalau saya Pernah antum saksikan Ta'lim Hanya untuk mendapatkan Popularitas tinggalkan saya Saya tidak berafiliasi Dengan jamaah ini Jamaah itu Dan saya juga tidak pernah melihat Dan merasa kehilangan macam-macam Termasuk untuk popularitas Dan sebagainya Termasuk untuk materi Saya gak pilih-pilih Teman-teman sekalian mau apa-apa silahkan Ada jadwalnya kita datang Gak ada jadwalnya Mohon maaf Setelah kali ada perusahaan besar Jadi kontak kami Mau datang Itu luar biasa dikenal di Indonesia Saya bilang insya Allah Kapan schedule-nya Hari Rabu Tapi biadnillah Tapi kemudian Hadis Lasa Saya konfirmasi lagi Saya telpon Bagaimana untuk agenda besok Aduh mohon maaf Kata ya Ustadz Jadi ruangan yang kita akan gunakan Ternyata ini akan digunakan acara lain Mungkin kita handle aja Jangan di handle pak Di cancel aja Waktunya di acara yang sama Juga nanti ada yang membutuhkan Untuk kami mengajar Begitu telepon ditutup Datanglah telepon pak Satu komunitas Gak banyak Lima tujuh orang Telepon Ustadz Kami besok pengen belajar Gini-gini Ustadz Maka bisa Bisa insya Allah Saya bilang Jam sekian Begitu telepon ditutup Yang perusahaan besar Lagi telepon lagi Seketika Ustadz mohon maaf Tadi cuma kesalahpahaman Rupanya ruangan itu bisa digunakan Apa jawab kami Mohon maaf pak Tadi saat ditutup Saya sudah komit Datang ke satu komunitas Selesai Jadi sudah kita disitu Komitmen Sama Apa antum duga Sekarang misalnya Diam tidak Kami tawaran-tawaran Dari TV-TV Alhamdulillah Banyak yang menawarkan Tapi apakah ukuran itu Sesuai dengan Masa Jawa Quran Dan Masa Sunnah yang benar Belum tentu Saya pernah sampaikan Beberapa datang Saya katakan begini Saya Alhamdulillah Terima kasih atas Datangkan anda semuanya Teman-teman Proposalnya bagus sekali Terus saya sampaikan Cuma Saya itu satu Gak suka popularitas Jadi jangan terfokus Kepada rating Sampaikan dengan benar Dengan setiap dunia Akan mengikuti Yang kedua Saya tidak suka Ketidakjujuran Termasuk baju Yang saya kenakan Jangan sampai punya orang Saya pakai Untuk masalah iklan saja Kalau baju punya saya Saya pakai Kalau anda mau kasih baju Silahkan saya pakai Jangan sampai memakai sesuatu Yang bukan punya saya Jadi menipu orang Ada tahu apa yang terjadi Alhamdulillah Dari semua yang datang Tidak ada yang balik lagi Jadi memang belum sama Jadi ketika kemisi dunianya Dengan akhirat sama Tiba-tiba akan nyambung Jadi itu prinsip Kita di Libya Ngisi di televisi Kita ngisi Sama dengan masyarakat yang lain Menyikan fatwa dan sebagainya Alhamdulillah Tidak ada masalah Jadi beberapa hal yang Tolong doakan saya Dalam beberapa hal Supaya Allah juga menjaga Keikhlasan Benar dalam menyampaikan Dan tentunya Ini yang paling penting Apa yang disampaikan Membuat anda lebih baik Kalau apa yang saya sampaikan Tidak membuat anda lebih baik Tinggalkan saya Bila sesuai dengan Petunjuk Allah dan Rasulullah Silahkan ambil Bila tidak sesuai Tinggalkan Ambil pendapat ustad lain Dekati mereka Dan jangan Tolong jangan fokus Kepada saya pribadi Ada ustad lain juga Yang ilmunya bagus Yang baik Yang bisa kita dapatkan Dalam kehidupan kita Demikian untuk Materi hari ini Terima kasih atas segala Perhatiannya Jika ada hal yang kurang berkenan Mohon saya dimaafkan Kemudian Juga Semoga Allah Semoga berikan kemuliaan Dan memberikan kemuliaan Pada kita semua Insya Allah Insya Allah nanti Teman-teman akan memperbaiki Fasilitas disana Ada tenda lebih baik Ada infokus juga Terus nanti ada makanan juga Dan ada buku yang dibagikan Antum tinggal datang saja Nanti disana Antum disambut dengan tempat Yang insya Allah cukup Ada makanannya Ada bukunya Dimudah-mudahan yang datang pulang Antum lebih baik Yang puasa nanti Sampaikan Supaya kami bisa berikan Makanan yang khusus Untuk Antum bisa menahan Lapar dan haus Selama puasa tersebut Itu yang pertama Yang kedua Kami nanti Insya Allah Dan sedang di jejaki Bekerjasama dengan MUI Khususnya di Jawa Barat Ingin mulai melakukan Pengkaderan-pengkaderan Untuk duat Kedepan Dan sudah dibuka Gelombang yang kedua Sebanyak 40 orang Nanti kami berikan teknisnya Itu nanti Bekerjasama dengan MUI Nah itu nanti ada wisudanya Ada macam-macam Segalanya Nanti kalau ada yang Memenuhi kriterianya Yang ingin bergabung Kami perkenankan Nanti pelatihannya nanti Insya Allah akan bertempat di Bandung Dan disediakan juga Tempat untuk tinggalnya Kemudian akomodasi Dan sebagainya Ya nanti insya Allah Kita usahakan yang terbaik Namun masih hidup Dan yang terakhir Insya Allah Kami juga nanti Akan Mulai Membuka Gelombang kedua Untuk mendidikan kadar ulama Yang hanya 20 orang Ya hanya 20 orang Nanti itu juga akan dibimbing Bersama dari masyik Dari luar Yang kami sedang mencoba Bekerjasama Untuk mendapatkan biaya siswa Jadi lulus dari situ Kita coba fasilitasi Untuk meneruskan keluar Itu gratis Tidak ada biayanya Kalaupun nanti keluar Ada biaya tiket Kami akan carikan biayanya Supaya Antum Bisa lebih nyaman Untuk belajar Demikian Subhanallah Mubihamdika Shadwana inah Inahantastafuqa Wa tsubu ilai Wa khiru da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa alaikum Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.